Hai apa kabar semua kita bertemu lagi di dalam YouTube channel saya di dalam video kali ini saya akan kongsikan perkembangan keladi mickey mouse yang mana telah saya potong ubinya telah saya potong akar besarnya dan saya tanam di dalam video saya lepas jadi kepada sesiapa yang belum menonton video saya lepas silahkan tonton video saya jangan lupa like subscribe dan share karena setiap perkongsian yang saya berikan adalah ikhlas diri pada saya di dalam perkongsian video saya lepas saya telah menggunakan dua cara untuk memperbanyakkan keladi mickey mouse yaitu satu melalui akar besar keladi mickey mouse dan yang kedua adalah melalui potongan ubi keladi mickey mouse apa yang anda lihat disini pada hari ini ini adalah hasil daripada potongan ubi keladi mickey mouse dan yang ini pula adalah hasil daripada akar besar keladi mickey mouse ini adalah anak mickey mouse yang baru yang terhasil daripada ubi keladi yang saya potong di dalam video saya lepas saya telah memotong ubi keladi kepada 8 bahagian jadi sama-sama kita lihat ini adalah ubi mickey mouse yang saya potong telah menghasilkan satu anak mickey mouse yang baru jadi di dalam pasuk ini telah terdapat satu dua tiga empat lima enam tujuh anak mickey mouse di dalam pasuk yang satu ini lagi adalah anak mickey mouse yang terhasil daripada akar besarnya jadi ini dapat kita lihat disini bahwa anak mickey mouse yang terhasil daripada akar besar keladi mickey mouse jadi di dalam pasuk ini juga telah tumbuh banyak anak mickey mouse dan kemungkinan akan tumbuh lebih banyak lagi karena terdapat banyak akar yang bisa semai di dalam pasuk ini jika diperhatikan di dalam video sering lepas jadi setakat ini saya telah memiliki lebih daripada 10 pokok anak mickey mouse oleh itu kepada mereka yang memiliki mickey mouse jika anda ingin mendapatkan banyak anak mickey mouse anda boleh mencoba cara yang telah saya shortkan di dalam video sering lepas ok disini terdapat dua pokok keladi mickey mouse yang berbeza ini adalah keladi mickey mouse yang baru saya tanam dalam dua bulan hasil daripada anak keladi mickey mouse menakala yang ini daunnya sudah tidak rupa cantik lagi adalah keladi mickey mouse yang saya tanam lebih kurang enam bulan yang lepas jadi disini anda dapat lihat dua mickey mouse yang mempunyai daun yang berbeza mengikut usia mereka masing-masing ramai juga yang bertanya dengan saya apakah media tanah yang saya gunakan untuk tenaman keladi sebenarnya media yang saya gunakan cukup mudah yaitu tanah dicampur dengan bajatai ayam sedikit pasir dan sepihan bata merah itu saja saya cukup mengelak ataupun elakkan diri saya mengguna kokopit karena kokopit sebenarnya tidak sesuai untuk media tanah bagi tanaman keladi ada juga yang bertanya dengan saya bagaimana dengan tanah sawit tanah sawit boleh digunakan tetapi tidak 100%nya tanah sawit hanya perlu dicampur dengan tanah biasa dan juga bajatai ayam cukup permulaan penanaman keladi anda hanya menggunakan campuran tanah dan bajatai ayam itu sudah cukup memadai apa yang anda lihat di dalam media media atau pengusian menyatakan menggunakan kokopit dan sebagainya ianya tidaklah sangat diperlukan dan sejujurnya saya tidak minat menggunakan kokopit pada hari ini juga saya akan berkongsikan kepada mereka yang mungkin tidak sempat menonton video yang lepas anda boleh lihat disini sebab saya rasa mickey mouse ini sudah tidak mampu menghasilkan daun yang bagus oleh itu saya akan potong ubi keladi mickey mouse ini supaya saya mendapatkan lebih banyak lagi anak mickey mouse gelap terima kasih oke Oke, seperti yang Anda lihat di sini, terdapat banyak akar besar keladi Mickey Mouse ini yang boleh menghasilkan anak. Disebabkan E-nya berada di dalam pasu, E-nya sukar untuk menjadi anak keladi. Jadi, oleh itu saya patah-patahkan dan kelak saya akan sumaikan. Lihatlah tanah saya yang polos, hanya menggunakan tanah biasa dicampur dengan bacak teh ayam saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, ini dipotong saja. Ini bagian yang mampu mengeluarkan akar. Jangan potong sehingga habis. Biarkan sedikit bagian ini agar bila ditanam, ini kelak, E-nya akan tumbuh semula. Jadi, kelak bila ditanam, E-nya akan mengeluarkan akar dan ini pun akan hidup. Ini kita boleh potong untuk mendapatkan 12 anak lagi. Terima kasih telah menonton! Jadi, sekian sudah perkongsian saya untuk kali ini. untuk mengetahui cara saya menyemai melalui akar besar dan juga kereta ubi ini. Anda boleh tonton video saya yang lepas. Semoga perkongsian ini membawa serta memberi manfaat kepada anda. Jangan lupa like, subscribe dan share perkongsian ini kepada rakan-rakan anda. Kita berjumpa lagi di episode yang akan datang. Dan sudah pasti, saya akan membawa sesuatu untuk anda semua. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!